Pemirsa Brigjen Endar Priantoro kembali menjabat sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi usai diberhentikan dan dikembalikan ke instansi. Endar sebelumnya diberhentikan dengan hormat pada 31 Maret 2023 lalu. Brigjen Endar Priantoro kembali menjabat sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi usai diberhentikan pada 31 Maret lalu. Namun Endar Priantoro baru akan kembali aktif sebagai Direktur Penyelidikan KPK pada Oktober 2023 mendatang. Hal itu dikarenakan ia harus mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional atau LEMHANAS. Posisi Brigjen Endar sendiri kini diemban sementara oleh Ronald Warotikan. Kembalinya Brigjen Endar Priantoro diberlakukan setelah Kemenpan RB mengeluarkan surat rekomendasi untuk ia kembali bekerja di KPK. Atas dasar rekomendasi tersebut, Sekjen KPK membatalkan surat keputusan pemberhentiannya. Saya sampaikan negara-negara sekalian pada kesempatan juga saya, momen yang ini, yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Reng Indonesia, kepada Pak Menpan RB, kepada Bapak Kapori yang telah mengakomodir apa yang saya sampaikan kemarin-kemarin melalui banding administrasi, kemudian disampaikan kepada Pak Menpan RB untuk memproses itu, dan Pak Menpan RB merekomendasikan saya kembali ke sini, sehingga dasar dari surat Menpan RB itulah pimpinan melalui Sekjen mengeluarkan SK, pembatalkan SK yang alam, sehingga saya kembali ke sini sebagai Direktur Penyelidikan. Sebelumnya, KPK memecat Endar dari posisinya sebagai Direktur Penyelidikan KPK pada Maret lalu. KPK memecat Endar Priantoro dengan alasan masa tugasnya yang telah habis di KPK.